Terima kasih. Meninjau langsung ke lokasi penampungan warga rohinya di bekas kantor imigrasi di punter Kecamatan Belambangga Loksmawe pada Rabu 30 November 2022. Ia menjelaskan pihaknya hanya memberi izin tempat tinggal sementara sesuai perintah dirjen imigrasi dengan batas waktu selama 3 bulan. Ia juga menambahkan jika selama 3 bulan pemakaian tempat rohinya itu tidak cukup, maka pihaknya akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait. Pemindahan fungsi rohinya yang ditempatkan di kantor imigrasi, bekas kantor imigrasi ya Loksmawe, ini sesuai dengan izin yang kita dapatkan dari PLT Direktur Jenderal Imigrasi, yang memberikan izin penempatan selama lebih kurang 3 bulan untuk penampungan tempat sementara bagi fungsi rohinya. Tentunya ini merupakan tanggung jawab penuh pengolahannya lebih lanjut oleh UNJ dan IOM, sementara kami hanya melihatkan tugas dan fungsi sebagai pendataan dan pengawasan, dan mengecek semua dokumen-dokumen para fungsi yang ada.